Kopi itu bikin otak fresh, kita lagi mumet gitu, mumet, otak itu tuh langsung kayak sleng gitu. Konsumsi kopi di Indonesia meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Secangkir kopi pahit di pagi hari bagi sebagian orang adalah kegiatan wajib sebelum memulai aktivitas. Rutinitas semacam ini kian jadi gaya hidup buat kalangan tua hingga muda. Entah di rumah, kafe, atau warkop, kopi selalu dianggap jadi andalan agar mata tetap melek, menghilangkan kantuk alias mencegah kita tidur. Sampai-sampai kopi dibilang bikin peminumnya insomnia. Kopi bikin santai aja sih, apalagi sambil nongkrong sama temen-temen. Saya ngopi karena biasanya buat booster sih di pagi hari. Kopi mengandung kafein, vitamin B2, vitamin B3, magnesium, dan antioksidan. Kandungan kafein dalam secangkir kopi bisa berbeda-beda, tergantung biji kopi, roasting, dan jenis penyajian kopinya. Satu cangkir kopi sedu mengandung rata-rata 95-165 mg kafein. Saat kopi masuk ke dalam tubuhmu, kafein diserap usus, lalu lewat aliran darah menuju ke hati dan dipecah menjadi senyawa yang dapat mempengaruhi fungsi berbagai organ. Salah satu sifat dari kafein adalah memblokir adenosin. Adenosin ini senyawa yang dibuang setelah proses pengolahan adenosin triphosphat, ATP, untuk menggerakkan otot, mengirim sinyal elektrik ke otak, dan membuat sel baru. Bila adenosin menempel di reseptor otak, kerja saraf melambat dan menyebabkan kita mengantuk. Nah, karena adenosin terblokir kafein yang kita dapat dari kopi, akhirnya adenosin yang menempel di reseptor otak lebih sedikit. Efek inilah yang bikin kamu tetap terjaga. Karena otak yang ngantuk, otak yang lelah secara otomatis akan mencari zat-zat yang rasanya asin, manis, gurih. Jadi sepanjang sejarah orang mencari pengganti tidur. Yang sayangnya sampai saat ini belum ada satu zat pun yang bisa menggantikan efek restoratif tidur. Belum ada. Yang paling terkenal, stimulan paling terkenal, kafein. Semua cari kafein. Banyak orang sekarang bahkan tidak bisa memulai harinya tanpa kafein, tanpa minum kopi dulu. Biasanya kalau kita minum sore, malam tuh biasanya udah nggak bisa tidur tuh. Biasanya kalau minum sore, sampai malam tuh masih seger tuh. Abis minum kopi, memang nggak langsung bikin melek. Tubuhmu butuh waktu 25 sampai 45 menit buat aktifin efek kafein itu. Efek kafein akan bertahan dalam tubuh selama beberapa jam. Diperlukan waktu setidaknya 6 jam untuk mengurangi efek stimulan kafein hingga setengahnya. Misalnya jam tidurmu pukul 10 malam. Kalau kamu minum kopi sekitar jam 7 malam, sangat mungkin kamu masih betah melek jam 10 itu. Tapi kalau kamu mengonsumsi kopi sebelum pukul 4 sore, kemungkinan efek kafeinnya sudah hilang pada pukul 10 malam itu. Kamu pun bisa tidur di jam tidur biologismu. Untuk meningkatkan produktivitas, kita mengusulkan namanya power nap. Tidur siang sebentar supaya bangun seger apa segala macam ya. Terus ada yang plesetin menambahkan, nap a latte. Artinya, habis jam makan siang itu kan kita ngantuk. Tapi ngantuknya itu bukan karena kenyang. Emang jamnya jam ngantuk. Lagi puasa juga tetap ngantuk kok jam segitu. So, setelah makan siang, masih ada waktu 20 menit, 30 menit. Oke, kopi tuh. Habis kopi, terus tidur. Tidur 15 menit, 20 menit. Bangun. Kan mendapatkan semua manfaat tidur. Segar, bugar, semangat, konsentrasi. Persis, kafeinnya juga kick in. Segar kan? Nap a latte. Jadi, kafein sangat mungkin tidak mengganggu jam tidur kamu. Kamu bisa tidur pula setelah minum kopi. Asalkan kamu minum kopi paling lambat 6 jam sebelum tidur ya. Terima kasih telah menonton!